Dan pemirsa untuk mengetahui persiapan pantauan hilal di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, kami telah terhubung dengan Yasmin Atania di sana. Yasmin, apa proses yang saat ini tengah berjalan di Kementerian Agama terkait sidang isbat? Selamat malam, ada juga pemirsa saat ini sudah kembali berlangsung proses sidang isbat yang tadi sempat terhenti dikarenakan memasuki waktu ibadah salat maghrib dan saat ini nampaknya tadi baru saja kurang lebih 2 menitnya lalu Menteri Agama bersama rombongan ini kembali masuk ke ruangan auditorium HM Rasid Cidi di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat untuk memulai untuk menentukan atau berembuk bersama-sama dengan selain dari data hisap ya hasil hisap juga hasil Ruhyatul Hilal di 123 titik ini akan menjadi pertimbangan dari Menteri Agama dan juga sejumlah pihak yang ada di dalam ini untuk menentukan satu syawal 1444 hijriah akan berlangsung atau akan diputuskan besok ataupun lusa namun berdasarkan informasi dari beberapa rekan-rekan di daerah nampaknya memang masih belum terlihat adanya Hilal di atas 3 derajat, rata-rata Hilal masih berkisar 1,2-1,3 derajat karena berdasarkan kriteria dari Mabim sendiri untuk penentuan satu syawal Hilal ini harus berada di atas 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat tetapi kita pastikan kita tunggu bersama-sama nanti hasil dari sidang isbat ini nanti akan diimumkan langsung oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat Yasmin, siapa saja yang hadir dalam sidang isbat penentuan satu syawal ini? Ya, Anissa dan juga pemirsa untuk yang hadir tentunya selain Menteri Agama ada juga Wakil Menteri Agama kemudian Imam Besar Masjid Istiqlal, kemudian juga tadi kami melihat ada dari Komisi 8 DPR RI yang membidangi agama dan juga sosial dan juga ada dari Ormas-Ormas Islam yang turut hadir, kemudian juga ada dari Perwakilan Tuta Besar Negara Sahabat tadi yang sudah terkonfirmasi hadir ada dari Azerbaijan dan juga dari Libya yang tentunya turut serta dalam proses penetapan penetapan satu syawal 1444 Hijriah ini Anissa Tua Harian Nasional DPP Baik, terima kasih Yasmin Atanya merupakan langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia kami akan kembali lagi nanti kepada Anda jika press conference terkait sidang isbat akan dimulai Terima kasih Yasmin